Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tak terima pra-peradilan Maki terkait kasus kardus durian yang menyeret mantan Menteri Tenaga Kerja, Mohamin Iskandar. Apa substansi dari peradilan ini? Hal yang paling mendasar pertama adalah bahwa di samping tadi ada heroin objekto dalam pandangan majelis, tapi Maki ini organisasinya sudah expired sejak tahun 2019 begitu. Jadi sudah semakin jelas dalam kasus itu keterangannya bahwa Caimin itu tidak terlibat atau tidak masuk dalam rentetan kasus durian itu. KPK tidak menemukan bukti yang kuat terkait dengan Caimin sebagai Menteri apakah terlibat atau tidak di situ. Ternyata tidak ada bukti keterlibatan dia. Jadi tidak ada keterlibatan Caimin di dalam kasus durian itu? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Yusuf Mares. Kita akan membicarakan tentang... PN atau pengadilan negeri Jakarta Selatan yang tak terima pra-peradilan Maki terkait kasus kardus durian yang menyeret mantan Menteri Tenaga Kerja, Mohaimin Iskandar. Saya bersama Mas Taufik CHSHMH. Beliau adalah praktis hukum pengacara di beberapa perusahaan ya. Atau di beberapa kasus. Mas Taufik, jika Anda melihat kasus ini, PN Jakarta tak terima pra-peradilan Maki, apa substansi dari peradilan ini? Jadi saya cukup tercengang ya dengan adanya upaya hukum yang dilakukan oleh teman kita, Pak Bunyamin dari Maki, terhadap kasus yang sudah lama terjadi kan begitu. Di mana sekitar tahun 2011, kalau tidak salah, terjadi satu pres peradilan atas OTT KPK terhadap tuduhan swab yang dibungkus dalam tema kardus durian. Ini menjadi perhatian bagi saya secara khusus karena ini perkara sudah lama dan putusan pengadilan sudah menyatakan bahwa hanya tiga orang kalau tidak salah yang terlibat dalam kasus itu dan sebenarnya sudah menjalani perhukuman. Tahu-tahu masih juga dikaitkan dengan kasusnya Cahimin yang ketika itu menjadi menteri kan begitu. Ini bagi saya merupakan satu upaya yang sangat dipaksakan oleh Maki. Sehingga analisis majelis terkait dengan kasus ini, bahwa ini merupakan satu bentuk dari error in objekto. Bahwa tuduhan si Maki itu bahwa hakim bahwa KPK tidak menjalankan tugas dengan serius dengan men-SP3-kan kasus seduluh laporan Cahimin. Karena memang KPK sudah kerja dengan baik dan dia sudah on the track. Ada pun kenapa KPK meng-SP3-kan kasus itu karena memang tidak ditemukan cukup bukti terhadap kaitan antara perkara itu dengan Cahimin. Keterlibatan ke Cahimin itu tidak terlihat di situ. Jadi tidak terputus di situ. Nah maka wajar saja ketika Maki mengupayakan pra-peradilan terus tidak diterima oleh majelis. Tapi menurut Anda ini substansi hukumnya atau apa nih karena ditolaknya? Jadi begini, yang namanya penolakan itu tidak sama dengan tidak diterimanya sebuah gugatan. Jadi ini bukan penolakan tetapi tidak diterima. Ya, gugatan dari Maki. Karena ada hal yang paling mendasar. Pertama adalah bahwa di samping tadi ada heroin objekto dalam pandangan majelis. Tapi Maki ini organisasinya sudah expired sejak tahun 2019 kalau tidak salah. Itu sudah habis lega apa? Oh, izinnya. Izinnya. Sehingga dia tidak punya legal standing untuk melakukan upaya hukum itu. Inilah yang saya katakan bahwa ini si Maki main-main. Dia sudah tahu bahwa dirinya tidak punya kapasitas Maki itu tapi dia paksakan untuk itu. Paksakan untuk itu? Iya. Oke, kemudian tadi dengan substansi yang diterima seperti itu. Artinya apa ini? Substansi kasus ini? Nah, justru upaya si Maki ini merupakan berkah bagi Caimin secara pribadi. Karena akhirnya menegaskan ke publik bahwa yang selama ini kasus kardus durian selalu menjadi gorengan politik. Dan setiap event-event pilpres, jelang pilpres, itu selalu dimainkan oleh lawan-lawan politik. Caimin kan begitu. Nah, dengan adanya putusan ini walaupun belum menyentuh kepada substansi persoalan karena perkaranya tidak diterima. Tapi ini merupakan gambaran yang bisa dibaca oleh publik. Bahwa alasan yang disampaikan oleh KPK dalam eksepsinya itu jelas. Bahwa KPK tidak menemukan arti yang cukup untuk mengaitkan Caimin di kasus itu. Oke, jadi sudah semakin jelas dalam kasus itu keterangannya bahwa Caimin itu tidak terlibat atau tidak masuk dalam rentetan kasus durian itu. Sehingga ketika dipaksakan oleh Maki dengan adanya para peradilan agar KPK membuka lagi proses ini, ini dianggap tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran. Karena KPK sudah bekerja secara serius. Jadi KPK sudah bekerja serius. Jadi menurut Anda, analisa Anda bahwa KPK tidak menetapkan Caimin sebagai tersangka karena tidak terlihat ada dua alat bukti. Betul. Jadi apa yang disampaikan oleh KPK dalam eksepsi kemarin juga menggambarkan bahwa memang KPK tidak menemukan alat bukti itu. Karena KPK tidak mungkin melakukan upaya hukum tanpa adanya dua alat bukti yang cukup. Ini yang menjadi perdoman hukum. Sehingga publik tidak boleh berspekulasi. Hanya bersifat halu ingin mengkrak yang Caimin dalam kasus itu. Ini tidak semudah itu. Hukum itu adalah fakta. Nah setelah fakta ada kan didalami oleh Majjus, oleh Hakim. Apakah fakta ini betul-betul merupakan bagian tak terpisahkan dari peristiwa hukum itu atau tidak? Nah ketika ternyata tidak ada kaitan, ya kenapa harus dipaksakan untuk berlanjutkan itu? Oke. Jadi Anda melihat bahwa 11 tahun itu cukup kerja panjang KPK untuk meneliti kasus ini. Itu tidak ditemukan hal-hal yang mengkurjut ke Caimin. Betul. Jadi walaupun Pak Firly dalam beberapa event kemarin memberikan statement bahwa perkara kerjuran itu masih ada peluang untuk diteruskan. Tapi kenyataannya dalam persidangan kemarin, walaupun ini belum sampai kebuku perkara, itu kenyatakan bahwa maki melakukan langkah-langkah yang tidak tepat. Karena bagaimanapun, pemberhentian kasus itu dalam bagian tertentu itu sudah sesuai dengan aturan hukum. Karena memang KPK tidak menemukan bukti yang kuat terkait dengan Caimin sebagai menteri apakah terlibat apa tidak di situ. Ternyata tidak ada bukti keterlibatan dia. Jadi tidak ada keterlibatan Caimin di dalam kasus durian itu. Tidak. Kalau Anda lihat fakta hukum kronologinya, bagaimana? Bisa menggambarkan. Jadi begini, kalau saya melihat kasus OTT pada waktu itu, di mana ada dua orang dalam kementerian desa itu. Yang terang migrasi ya? Yang terang migrasi ya, melakukan transaksi dengan salah satu oknum lah dari PT yang dimenangkan tendernya. Yang menang tender. Yang menang tender, terus dia akan memberikan hadiah yang katanya untuk Caimin dalam uang dalam kardus durian jumlahnya kalau tidak salah sekitar 1, sekian M. Tapi kan versi dia, pertanyaannya adalah apakah ada komitmen antara si penyuap ini dengan menteri? Ini kan tidak terputar dalam peradilan. Nah ini yang menjadi benang merahnya, ketika ada peristiwa di belakang layar terhadap kasus itu, tidak bisa dong secara otomatis dikaitkan dengan pejabat atasan yang punya... Lebih pejabatnya lebih tinggi? Iya, tidak selamanya begitu. Karena masing-masing step ada pertanggungan sepanjang masing-masing. Nah kalau ketika orang mengaku bahwa sesuatu hadiah atau apa untuk seorang pejabat, terus dianggap sebagai bagian dari wilayah kerja-kerja kriminal-kriminal, yang akhirnya akan berujung pada penjertan dia kepada kasus ini, ya kasihan dong orang yang tidak tahu apa-apa terus dijerat karena ada pengakuan sepihak dari orang tertentu. Oke, jadi kalau Anda lihat bahwa seringkali menggoreng isu-isu ini untuk jadi komoditas politik. Itu, jadi kalau saya baca juga dalam peristiwa 2011 waktu itu, kan jelas-jelas bahwa pengakuan dari si cewek waktu itu yang membawa kasus itu, kan pengakuan sepihak yang tidak diakui oleh Caimin. Dan Caimin menolak bahwa dia tidak pernah punya komitmen dengan mereka terkait dengan imbal jasa atas menangnya sebuah protender dari PT tertentu. Karena barangkali itu sudah proses lelangnya pun sudah normal gitu loh. Ada pun ya ketika ada dua pejabat internal kementerian itu terkait, yaitu bagian oknum di luar skenario atau di luar ministrianya Menteri Caimin waktu itu. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa kasus ini memang terlepas atau terputus ya hubungannya, sehingga KPK memutuskan bahwa ini tidak bisa lanjut kasus ini? Tidak bisa, karena sampai hari ini KPK tidak menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menjarat Caimin dalam kasus ini. Ya ok, ok. Kalau saya statementnya, ini kan seringkali menjelang pilpres, menjelang pilek dan lain sebagainya, ini selalu dimunculkan. Nah ini Anda melihat seperti apa? Jadi saya berharap juga kepada masyarakat secara luas bahwa terhadap persoalan hukum, jangan seandainya atau mengandai-andai, hukum adalah satu mekanisme yang dibangun di atas fakta dan realita. Jadi jangan seandainya. Membuat teori konspirasi sendiri. Nah jangan sama sekali, itu akan berbahaya. Nah kalau sehingga dalam kasus ini sudah terbukti bahwa memang KPK tidak menemukan cukup alat bukti untuk menjarat Caimin. Sehingga stop, jangan ini dijadikan sebagai gorengan politik yang sangat tidak mendidik. Itu menurut pandangan saya. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa semakin jelas bahwa Caimin tidak terlibat dalam kasus kardusudurian? Iya, jadi walaupun putusan pengadilan Caasil kemarin ini belum sampai ke pokok perkara, karena tidak diterima gugatannya, tapi menggambarkan sekurang-kurangnya bahwa semakin jelas bahwa Caimin tidak terkait langsung dengan peristiwa tahun 2011 tentang kardusudurian itu. Tidak terlibat. Ya, Pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Mas Taufik. Praktisi hukum tentang kasus yang selalu muncul. Jadi semakin jelas, semakin terang, pengadilan negeri kemarin menggambarkan bagaimana pembelaan KPK terhadap kasus itu ya. Keterangan KPK terhadap kasus durian. Ternyata memang tidak ada alat bukti yang menjerat Caimin dalam kasus seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan mencerahkan bagaimana tanggapan Anda. Saya tunggu komentarnya. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suha TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.